Assalamualaikum, bersama dengan saya Danrina. Kita akan belajar tentang materi bab 3 buku GESO FRS Edition edisi 3 terkait dengan The Accounting Information System. The Accounting Information System yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sistem informasi akutansi dasar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pencatatan dan rangkuman dari transaksi dasar. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi dan persiapan jurnal penyesuaian. Kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan bagaimana penyiapan laporan keuangan dari peneraca saldo disesuaikan sampai ke penyiapan jurnal penutup. Kemudian yang kelima itu adalah terkait dengan penyiapan laporan keuangan untuk perusahaan berjadisim. Kemudian terkait dengan The Accounting Information System ada 5 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah Accounting Information System itu sendiri. Kemudian record and summarize basic transaction. Kemudian identify and prepare adjusting and read. Kemudian preparing financial statement. Financial statement for merchandise company. Masing-masing kita akan belajar bagaimana selanjutnya. The Accounting Information System. Jadi The Accounting Information System itu adalah mengumpulkan dan proses data transaksi. Kemudian menyebar luaskan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Tergantung dari sifat bisnis itu sendiri. Kemudian jenis transaksinya, ukuran bisnisnya, kemudian volume data yang akan ditandatangani, dan tuntutan dari informasi. Kemudian terkait dengan, masih dengan AIS, Accounting Information System, membantu manajemen untuk menjawabkan seperti apa? Yang pertama adalah, berapa dan jenis hutang apa yang belum dibayar? Kemudian, apakah penjualan kita lebih tinggi dari periode sebelumnya? Apa aset yang kita miliki? Kemudian, apa arus masuk dan arus kas keluar kami? Kemudian, apakah kami mendapat untung periode lalu? Kemudian, apakah ada lini produk dan divisi kita yang beroperasi merugi? Kemudian, bisakah kita dengan aman meningkatkan dividen kita pada pemegang saham? Kemudian, apakah tingkat pengembalian aset kita meningkat? Oke, itu adalah fungsi dari manajemen, fungsi dari AIS pada manajemen. Kemudian, terkait dengan terminologi dasar dari AIS itu sendiri. Yang pertama, itu adalah peristiwa, kemudian transaksi, akun, akun real, kemudian akun nominal, buku besar, kemudian jurnal, posting, kemudian raja saldo, kemudian penyesuaian, jurnal penyesuaian laporan keuangan, dan jurnal penutup. Kemudian, terkait dengan suatu transaksi, kita pasti akan mengenal ini yang dinamakan dengan debit dan kredit. Debit dan kredit di sini adalah sebuah akun, jadi sebuah akun itu menunjukkan pengaruh transaksi pada aset, kewajiban, kuitas, pendapatan, dan akun bebat tertentu. Yang mana pencatatannya? Itu adalah dua sisi atau double entry. Dan di sini pencatatannya dilakukan dengan cara mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit akun lainnya. Dan jumlahnya harus sama antara debit dan kreditnya. Kemudian, terkait dengan debit dan kredit, ada yang dinamakan di sisi kiri dan sisi kanan, yang mana ini akan diilustrasikan dalam suatu T-account. T-account ini adalah berisi tentang akun name dan debit dan kredit. Kemudian, contohnya dari dalam T-account ini adalah jika transaksi jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka akan memiliki saldo debit. Jadi, saldo debit. Kemudian, sebaliknya jika jumlah debit kurang dari saldo entry kredit, maka akun akan memiliki saldo kredit. Kemudian, ini adalah contoh untuk normal balance debit or kredit. Dan masing-masing itu adalah menggambarkan jumlah akun debit dan kredit dalam posisi naik atau turun. Jikalah aset mengalami kenaikan, maka dia di sebelah debit. Demikian juga aset mengalami penurunan, maka akan di sebelah kredit. Kemudian, expense mengalami kenaikan di sebelah debit, turunan di sebelah kredit. Kemudian, liability akan mengalami penurunan di sebelah debit. Kemudian, kenaikan di sebelah kredit. Demikian juga berlaku untuk ekuitas dan revenue. Ini adalah contoh untuk akun-akun yang digambarkan dalam jumlah debit atau kesimpulan yang bisa diambil apakah suatu akun itu mengalami kenaikan atau penurunan di sisi debit ataupun di sisi kredit. Jadi, di sini adalah terkait dengan statement of financial position dan income statement. Jadi, kalau kita akan berbicara tentang aset, maka akan kita juga akan melihat jumlah dari liability dan equities. Kemudian, kalau kita berbicara dengan income statement, maka terkait dengan jumlah dari revenue dikurangi expense. Ini adalah posisi-posisi yang menentukan bagaimana debit dan kredit atau aturan debit dan kredit dalam suatu persamaan akutansi. Jadi, aset sama dengan liability plus equity, di mana aset jika mengalami kenaikan debit dan sebaliknya penurunan kredit. Ini juga sama berlaku untuk liability, mengalami kenaikan kredit, mengalami penurunan sebalik debit sebaliknya. Kalau di sisi kecuali di sini untuk dividend dan expense. Contohnya di sini, terkait dengan investasi. Jadi, ada suatu pemilik itu menginvestasikan sebesar Rp40.000 yang ditukar dengan saham biasa. Maka akan ada penambahan aset dan penambahan ekuitas. Demikian juga dengan ada pencairan uang tunai untuk gaji sekretaris. Maka ada pengurangan aset dan di sini biaya. Biaya untuk ekuitas modal kita berkurang. Kemudian di sini ada pembelian kantor. Peralatan kantor asetnya otomatis bertambah. Dan karena dia secara kredit, maka liabilitasnya juga bertambah. Kemudian terkait dengan penerimaan uang tunai. Terkait dengan layanan. Maka kalau uang tunai, maka aset bertambah. Kemudian pendapatan juga akan bertambah. Kemudian pelunasan kewajiban jangga pendek sebesar Rp7.000. Kalau pelunasan kewajiban jangga pendek, otomatis asetnya juga berkurang. Liabilitinya juga berkurang. Kemudian kalau ada deklarasi dividen tunai, maka aset liabilitinya juga berkurang. Liabilitinya bertambah. Liabilitinya bertambah karena kemudian cashnya juga modalnya berkurang. Hanya dideklarasikan saja. Kalau misalnya dibayarkan, otomatis cashnya yang berkurang. Di posisi, kalau di sini hanya deklarasinya. Kemudian mengubah kewajiban tidak lancar sebesar Rp8.000 menjadi saham biasa. Maka apa yang terjadi? Di sini kewajibannya itu berkurang sebesar Rp80.000. Jumlah sahamnya bertambah di posisi ekuitas sebesar Rp80.000. Kemudian ada pembayaran tunai. Di sini untuk pengiriman mobil ya. Di sini otomatis asetnya berkurang. Kemudian ekuitasnya bertambah sebesar Rp16.000. Kemudian terkait dengan struktur kepemilikan. Jadi struktur kepemilikan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas. Jadi di sini ada proprietorship atau partnership. Kepemilikan perseputuan atau perorangan ya. Kemudian ada corporation atau PT. Perseputuan terbatas. Nah di sini terkait proprietorship dan partnership. Kita akan mengenal yang namanya owner capital atau owner drawing. Jadi pilihkan modal atau terkait dengan pilihkan modal tergantung dengan bentuk perusahaannya. Kemudian owner drawing itu pengambilan people. Kemudian corporation. Kita akan mengenal, kalau dia bentuknya perseroan maka akan ada saham. Nah ada share capital, kemudian share premium, dividend, dan return earning. Kemudian ini adalah hubungan antara income statement dan equity. Jadi laporan laba. Kalau kita mengenal income statement itu adalah revenue dikurangi expense. Itu akan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. yang mana akan menentukan, menambah atau mengurangi jumlah dari saldo laba awal. Yang akan menghasilkan saldo laba akhir. Yang nantinya akan menentukan juga jumlah return earning di statement of financial position. Jadi ini bedanya. Ini adalah contoh untuk ownership structure terkait dengan investment. Kalau proporship and partner. Kalau ada kenaikan berarti ada investasi by owner. Maka di sini adalah penambahan modal. Kalau corporation itu adalah berbentuk saham. Share capital atau related content lainnya. Kemudian jika ada pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan di sini. Maka diakui sebagai pendapatan dan juga mempengaruhi jumlah capital. Kalau di sini mempengaruhi jumlah laba ditahan. Expense. Mengalami penurunan. Maka dia diakui sebagai expense. Sama ini expense. Cuma di sini adalah sebagai capital dan ini sebagai laba ditahan. Kemudian withdrawal. Withdrawal di sini kalau di proprietorship dan partnership itu drawing atau pengambilan prefer. Kalau di sini adalah berupa pembagian dividend. Kemudian terkait dengan counting cycle. Counting cycle di sini kita akan belajar urutan untuk membuat suatu counting cycle. Dimulai dari transaksi atau bukti-bukti transaksi. Kemudian penjurnalan, posting, trial balance. Kemudian adjustment, adjusted trial balance. Kemudian penyiapan statement preparation. Yang ada worksheet yang berisi tentang laporan keuangan secara lengkap. Kemudian jurnal penutup, post-closing, trial balance. Kemudian reversing entry atau jurnal balik. Ini adalah counting cycle yang perlu kita ketahui. Kemudian terkait dengan mengidentifikasi dan mencatat transaksi dan peristiwa lainnya. Jadi suatu item itu harus diakui dalam laporan keuangan. Itu jika pengakuan tersebut memberi pengguna laporan keuangan manfaat. Seperti apa? Yang pertama adalah informasi yang relevan. Kemudian yang kedua adalah representasi yang tepat. Terkait dengan apa? Terkait dengan semuanya. Pendapatan, kebuaran, perubahan, ekuitas, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan accounting cycle. Yang pertama adalah penjurnalan. Kalau kita berbicara penjurnalan itu adalah mencatat transaksi. Saksi yang menyangkut peristiwa yang mempengaruhi suatu akun aset, wajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Contohnya di sini. Tanggal 1 September jadi pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15 ribu di perusahaan yang ditukar dengan saham biasa. Nah, jadi jurnalnya seperti apa? Cash. Karena kita menerima investasi sebesar 15 ribu. Kemudian share capital juga bertambah sebesar 15 ribu. Kemudian langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar masing-masing. Di sini ada dua, cash dan share capital. Jadi sebesar berapa? Kalau cash di sini juga sebesar 15 ribu. Kemudian balance yang 15. Nah, ini. General ledernya adalah cash dan share capital. Kemudian terkait dengan bagan akun. Jadi bagan akun di sini mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasi di besar. Sistem penomoran dan identifikasi akun biasanya dimulai dengan akun laporan posisi keuangan dan diikuti dengan akun laporan laba rugi. Ya, contohnya penomorannya. Jadi awalnya kita adalah memulai penomorannya dari laporan posisi keuangan dulu baru ke laporan laba rugi. Dengan urutan 1 untuk aset, debiliti 2, ekuitas 3, dan seterusnya, 4, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan proses, jadi ada contohnya ya, prosesnya. Untuk menunjukkan langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan itu menggunakan transaksi seperti apa. Di sini contohnya transaksi di bulan Oktober yang dilakukan oleh IA-CG Advertising. Jadi, periode akutansinya adalah 1 bulan. Jadi di sini akan menganalisis debit kredit melalui penjurnalan yang diposting setiap transaksi. Jadi, menggunakan T-account. Nah, ini. Jadi, contohnya di sini. Di sini adalah YCC invest sebesar 100 ke Advertising Company. Itu di non-YCC Advertising. Jadi, di sini ada investasi ke YCC. Maka ada penambahan cash aset sebesar 100. Kemudian share capital sebesar 100. Nah, ini analisisnya. Jadi, ada kenaikan sebesar 100. Kait dengan aset. Kemudian kenaikan juga ekuitas yaitu sebesar 100 juga. Jurnalnya cash pada share capital sebesar 100. Diposting ke mana? Ke masing-masing akun cash dan share capital. Kemudian terkait juga misalnya di sini ada pembelian peralatan secara utang. Jadi, not payable. Maka di sini utangnya di sini ada kenaikan dari aset karena ada pembelian equipment. Kemudian ada kenaikan liability karena pembeliannya secara kredit sebesar 50 ribu. Jurnalnya equipment pada not payable. Masing-masing diposting ke buku besar equipment dan not payable sebesar 50 ribu. Di sini juga terkait dengan pengakuan dari liability ya. Jadi, ada penerimaan di sini ada penerima cash besar 12 ribu tetapi belum terjadi jasa ini. Maka belum ada pengakuan pendapatan. Maka diakui sebagai utang. Jadi, dia diakui sebagai cash. Cash pada unearned service revenue sebesar 12 ribu. Kemudian terkait dengan pembayaran sewa. Nah, sewa di sini akan mengurangi jumlah equity sebesar 9 ribu. Mengurangi jumlah cash. Rent expense pada cash sebesar 9 ribu. Diposting ke buku besar cash dan rent expense. Ini kalau ada private insurance. Kalau private insurance, otomatis ada kenaikan di sisi aset yaitu sebesar 6 ribu. Kemudian penurunan di sisi aset sebesar 6 ribu. Ada penurunan cash. Private insurance pada cash sebesar 6 ribu. Diposting ke masing-masing akun. Ini pembelian secara utang. Jadi, kalau membelian secara utang, maka akun yang terkait adalah companyable. Kemudian pembagian dividend. Dividend di sini ada pembagian dividend. Kalau dividend tadi sudah diakui, maka ada kenaikan dividend sebesar 5 ribu. Kemudian penurunan aset sebesar 5 ribu. Itu cash. Debiten pada cash sebesar 5 ribu. Ini kalau biaya sama seperti tadi. Biaya itu akan menjadi debit. Jadi, akan berincrease. Jumlah debitnya itu akan mengalami kenaikan terkait dengan biaya. Kalau pembayarannya karena ada penurunan aset, maka akan menjadi penurunan di sisi aset. Yaitu cash sebesar 40 ribu. Kemudian, ini terkait dengan penerimaan sebesar 28 ribu. Sebesar 28 ribu yaitu cash secara cash ya. Dan bill Copa Company sebesar 72 ribu for advertising service. Jadi, ada piotangnya di sini. Kemudian, yang akan diakui di bulan Oktober sebesar 100 ribu. Maka di sini yang diakui cash itu masih 28 ribu. Dan bukan receivable-nya karena masih belum terbayar sebesar 72 ribu. Jumlah yang diakui untuk pendapatan service adalah tetap 100 ribu. Kemudian, terkait dengan trial balance, raja saldo. Jadi, di sini terkait dengan buat daftar setiap akun dan saldonya sesuai dengan kemunculannya di buku besar. Kemudian, saldo debit tertera di kolom kiri dan saldo kredit di sebelah kanan. Digunakan untuk membuktikan persamaan matematis antara debit dengan kredit. Kemudian, mengungkap kesalahan dalam penjurnalan atau pembosan. Jadi, kita bisa mengecek buku besar kita di dalam trial balance kita atau raja saldo. Ini adalah contoh dari neraja saldo. Dan jumlah debit dan kredit itu harus sama. Dan jumlah ini adalah jumlah yang kita posting dalam buku besar masing-masing. Kemudian, terkait dengan jurnal penyesuaian. Jadi, untuk jurnal penyesuaian atau identifi atau prepare adjusting entry. Jadi, jurnal penyesuaian itu memungkinkan untuk apa? Melaporkan laporan posisi keuangan, aset, kewajiban, dan iknitas sesuai dengan tanggal laporan. Kemudian, laporkan pada laporan laba rugi, pendapatan, dan pengeluaran yang tepat untuk periode tersebut. Kemudian, jurnal penyesuaian diperlukan setiap hari perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Kemudian, perusahaan memberi tanggal entry pada setiap laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita akan melihat yang dinamakan dengan jenis-jenis dari jurnal penyesuaian. Di sini ada yang deferral dan e-crowl. Deferral, contohnya ya. Kita lihat. Deferral di sini ada penangguhan ya. Di sini ada private expense dan unearned revenue. Private expense atau biaya dibayar di muka itu biaya dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Pendapatan diterima di muka itu pendapatan atau uang tunai yang diterima sebelum layanan itu dilakukan. Kemudian, terkait dengan crawl. Crawl di sini pendapatan yang masih harus dibayar. Jadi, pendapatan dan jasa tadi itu sudah dilakukan, tetapi belum diterima tunai atau dicatat. Sedangkan, accrued expense itu biaya yang masih harus dibayar. Beban yang terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Itu adalah kategori dari pengelompokan untuk jurnal penyesuaian, serdeferral maupun crawl. Kemudian, terkait dengan penangguhan, itu beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal setelah saat kas awalnya dipertukarkan. Ada dua jenis penangguhan. Jadi, di sini yang pertama itu private expense, kemudian unearned expense. Jadi, jika perusahaan tidak membuat penyesuaian untuk penangguhan ini, aset dan niabilitas itu dibesarkan atau biaya dan pendapatan terkait itu dikecilkan. Kemudian, ini adalah contoh untuk tadi gambarannya tadi ya, adjusting entry, private expense, dan unearned expense. Jadi, di sini kalau di sisi aset, kalau di sisi aset, unadjusted balance-nya, Jadi, penyesuaian itu akan berjadi di sisi kredit yang akan mengurangi jumlah aset. Sebaliknya, di expense itu akan menambah jumlah expense. Contohnya, beban tadi. Beban gaji dan upah. Kemudian, untuk unearned revenue. Di sini, jika di sisi debit itu akan menjadi pengurangan. Kemudian, di kreditnya itu akan terjadi pengurangan di revenue. Sebaliknya, tinggal dibalik. Kemudian, terkait dengan masih menyesuaikan entry untuk penangguhan ya. Di sini ada private expense. Aset dibayar dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya. Dan, pembayaran di muka itu seringkali berhubungan dengan apa saja, insuransi, kemudian suples, advertising, rent, building and equipment. Nah, sekarang ke slide 49. Persediaan, suples. Jadi, di sini, contohnya ya, ada YASISI, masih advertising. Membeli perlengkapan iklan sebesar Rp25.000 di bulan Oktober tanggal 5. Siapkan jurnal untuk mencatat perlengkapan tersebut. Jurnalnya apa? Pembeliannya. Nah, ini. Suples pada kas. Ini adalah postingnya. Langsung di posting ke buku besar. Kemudian, persediaan. Persediaan juga sama. Jadi, persediaan untuk penutupan bisnis pertanggal 31 Oktober menunjukkan Rp10.000. Persediaan yang masih ada. Maka, jurnalnya adalah suples expense pada suples. Sebesar Rp15.000. Yang tersisa. Jurnalnya bagaimana? Kita lihat. Jadi, suples di sebelah kredit, kemudian suples expense di sebelah debit. Ini untuk penutupan bisnisnya. Karena ada persediaan yang tersisa. Ini adalah contoh yang tadi terkait dengan persediaan. Untuk langkah-langkah prosedur. Kemudian, terkait dengan pernyataannya seperti apa? Statement presentation-nya. Untuk suples. Jadi, suples itu persediaan mengidentifikasi bagian dari biaya aset yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi, di sini akan ada perubahan. Itu sebesar Rp5.500.000. Di sisi aset. Ini untuk di sisi income statement-nya adalah sebesar Rp15.000. Kemudian, contoh yang berikutnya itu terkait dengan asuransi ya. Asuransi di sini, ya sisi. Ya sisi tanggal 4 Oktober itu membayar Rp6.000 untuk polis asuransi kebataran. Satu tahun mulai 1 Oktober. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah private insurance pada cash. Ini masing-masing diposting. Oke, kemudian terkait dengan masih asuransi. Jadi, di sini ada analisis kebijakan yang mengungkapkan bahwa Rp5.000.000 dari Rp6.000.000 dibagi Rp12.000.000 ya. Asuransi itu kadu lorosa setiap bulan. Jadi, ya sisi membuat jurnal penyesuaian. Setiap tahun. Insuransi Expense pada private insurance untuk mencatat adanya asuransi yang kadu lorosa setiap bulan. Masing-masing diposting ke buku besar. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian, ini adalah presentasinya private insurance di sisi aset yaitu sebesar Rp5.500. Di sisi income statement di sini adalah Rp500. Oke, terkait dengan depresiasi. Depresiasi di sini, ya sisi advertising ya, mengperkirakan depresiasi peralatan kantornya itu mencapai Rp400 per bulan. Ya, sisi mengaku depresiasi untuk bulan Oktober. Untuk jurnal penyesuaiannya seperti apa? Depresiasi expand pada akumulasi depresiasi sebesar Rp400. Ini diposting. Masing-masing buku besar. Ini adalah langkah-langkahnya. Bagaimana penyajiannya di dalam statement of financial position? Depresiasi akan otomatis mengurangi jumlah peralatan yang di depresiasi. Kemudian akan masuk post expense di income statement. Kemudian terkait dengan penerimaan kas, jadi adjusting entry ya, penerimaan kas sebelum jasa dicatat sebagai kewajiban yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Seringkali berhubungan dengan penerimaan kas sebelum pendapatan itu dicatat. Nah, apa saja? Contohnya sewa, kemudian tiket, kemudian ruang sekolah, tanggalan majalah, maupun deposit pelanggan. Kemudian, ada contoh lagi terkait dengan pendapatan diterima di muka. Jadi ya, CC Advertising menerima Rp12.000 pada bulan Oktober tanggal 2 dari KC untuk layanan perlikanan yang diharapkan akan selesai tanggal 31 Desember. Nah, tunjukkan entry jurnal untuk mencatat penerimaan pada tanggal 2 Oktober. Setiap kas. Ya kan? Pada pendapatan diterima di muka. Langsung diposting ke masing-masing buku besar. Kemudian, masih di tanggal, di akhir bulan ada penyesuaian. Jadi di akhir bulan, itu ada penyesuaian, yaitu pendapatan diterima di muka terkait dengan evaluasi layanan yang dilakukan. Selama bulan Oktober, perusahaan menetapkan bahwa ada pengakuan pendapatan sebesar Rp4.000 di bulan Oktober. Jurnalnya kayak apa? Unearned Service Revenue pada Service Revenue sebesar Rp4.000. Ini jurnal penyesuaiannya. Ini untuk masing-masing pos di buku besarnya. Ini adalah contoh. Untuk statement presentation-nya seperti apa? Unearned Service Revenue itu akan masuk di liability. Pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka akan masuk di ability. Kemudian income statement pendapatan revenue masuk revenue. Kemudian slide 69 terkait dengan accrual itu dibuat untuk apa? Jadi untuk mencatat apa? Pendapatan atas jasa yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah biaya yang timbul dari berdua akutansi saat ini. Kemudian tanpa penyesuaian akun, itu akun revenue dan aset terkait. Dan akun pengeluaran dan akun kewajiban itu akan dikecilkan. tanpa penyesuaian. Dan akun kewajiban itu akan dikecilkan. Dan akun kewajiban itu akan dikecilkan. Kemudian ini adalah contohnya. Sama seperti tadi ya. Jadi kalau ada penambahan aset. Kalau terkait ada penyesuaian maka dia akan menambah jumlah aset. Kemudian menambah juga jumlah revenue. Kemudian expense juga sama. Dia akan menambah jumlah expense dan untuk liability akan menambah jumlah kredit pada expense. Eh pada liability. Kemudian terkait dengan pendapatan yang dicatat untuk jasa yang belum diterima pada tanggal laporan. Tanggal laporan adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar di sini untuk adjusting entry resultnya adalah pendapatan dicatat sebelum kasnya diterima. Contohnya apa? Sewa. Kemudian terus pengak. Service perform. Kemudian gitu ya contohnya. Ini contohnya. Crude revenue. Pendapatan yang masih harus dibayar. Jadi kita tadi sudah berbicara untuk metode yang develop dan sekarang yang recruit. Accurate di sini contohnya di bulan Oktober yang sisi advertising. Jadi melakukan layanan senilai 2.000 yang tidak ditagihkan pada klien sebelum tanggal 31. Ya sisi membuat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Conversivable pada service revenue sebesar 2.000. Kita masukkan ke pos masing-masing. Ini jumlahnya. Ini adalah contoh analisisnya. Kemudian ini untuk penyajiannya di income statement. Dia di revenue, service revenue. Kemudian AR itu di asetnya. Kemudian expense. Jadi beban yang terjadi tetapi belum dibayar atau belum dicatat. Jadi biaya dicatat sebelum pembayaran kas. Itu terjadi untuk transaksi apa? Sewa. Kemudian bunga dan pajak. Seluruh gaji. Kemudian terkait dengan bunga yang masih harus dibayar. Jadi bunga yang harus dibayar di sini. Ya sisi menata tangani wesel 3 bulan. Sejumlah Rp50.000 pada tanggal 1 Oktober. Wesel tersebut membutuhkan bunga dan tiket bunga tahunan sebesar 12%. Tiga faktor yang menentukan akutansi bunga. Di sini ada face value, nilai nominal dari wesel. Kemudian annual interest rate. Jadi suku bunga sekarang ya. Kemudian dikalikan dengan time in term of years. Berapa jumlah termnya selama satu tahun. Berarti per 12. Kemudian bunganya. Contohnya bunga yang masih harus dibayar dari wesel tadi ya. Apa yang di jurnal? Interest expense pada interest payable sebesar Rp500.000. Ini untuk post-postnya diperbesar. Ini adalah contohnya. Terus penyajiannya. Interest expense itu di income statement. Kemudian statement of financial position itu di interest payable di bagian meability. Kemudian terkait dengan accrued salary. Jadi accrued salary di sini. Sama ya tadi ya. Ini ada terminnya. Jadi kita hitung nanti. Kemudian. Jadi di sini ada gaji yang harus masih dipayar. Pada tanggal 31 Oktober. Jadi gaji dan upah sehari-hari merupakan biaya yang masih harus dipayar. Dan kewajiban terkait dengannya sisi karyawan menerima sebesar, gaji sebesar Rp10.000. Untuk lima hari kerja seminggu. Atau Rp2.000 perharinya. Seperti apa? Kita hitung. Jurnalnya. Celery and wage expense pada seli WSB. Kita posting ke masing-masing buku pesan. Ini contoh ilustrasinya. Untuk penjelasannya. Ini untuk penyajiannya di income statement dan statement of financial position. Celery and wage expense itu di expense. Kemudian untuk seli WSB-yablenya di kolom liability. Di bagian equity and liability. Kemudian terkait masih dengan gaji yang masih harus dipayar. Di sini ya sisi kembali membayar pada tanggal 23 Oktober. Gaji sebesar Rp40.000. Jurnalnya seperti apa? Yang sama. Celery and wage expense pada cash. Kemudian kita buat buku pesannya. Bedep. Bedep atau usilahnya itu kredit macet. Atau piutang yang tidak dapat tertagi atau belum tertagi. Di sini asumsinya. Ya sisi itu secara wajar memperkirakan beban bedepnya itu. Untuk bulan yang ada yaitu sebesar Rp1.600. Nah ini perlu kita buat jurnal penyesuaian untuk akun ini yaitu bedep expense pada allowance for the full account. Atau beban biutang tak tertagi pada biutang tak tertagi. Ini adalah penyesuaian bedep expense di sisi income statement. Kemudian untuk allowance for the full atau penyesuaian biutang tak tertagi itu akan mengurangi jumlah akun receivable. Jadi Rp1.600. Karena belum tertagi. Kemudian terkait dengan just the trail bank atau neraca saldo. Ini neraca saldo yang dibuat. Atas transaksi ya sisi tadi jumlahnya harus sama antara debit dan kredit. Kemudian terkait dengan penyiapan laporan keuangan. Dan penyiapan laporan keuangan di sini ya pasti kita buat income statement-nya, return earning statement, statement of financial position. Itu adalah yang ada di trial adjusted trial worksheet. Ini ya untuk penyajiannya. Di sini kita buat adjusted trial balance-nya. Kemudian kita buat income statement dan return earning. Ini adalah bagian-bagian dari just the trial balance yang kita buat. Kemudian financial position. Financial position itu dari sisi di sini. Just the trial balance kita sisi atasnya ya selain pendapatan dan biaya-biaya. Ini kita akan lihat atau kita tulis kembali di financial position. Jurnal penutup. Jadi jurnal penutup di sini akan mengurangi saldo akun nominal sementara atau menjadi nol sebagai persiapan untuk transaksi berikutnya. Kemudian akan ada transfer semua saldo akun pendapatan dan beban akun laporan ke akun yang disebut dengan income summary. Iktisar laba rugi yang nantinya iktisar laba rugi yang nantinya iktisar laba rugi ini itu akan ditransfer di laba ditahan atau return earning. Kemudian terkait dengan statement financial position itu tidak ditutup. Jadi untuk menutup yang ada di income summary. Kemudian dividend itu juga akan langsung ditutup di saldo laba. Ini contoh jurnal closing and rate. Jadi menutup apa saja kita lihat. Nah, jadi menutup pendapatan yang pertama ke iktisar laba rugi. Kemudian menutup semua beban ke iktisar laba rugi. Kemudian laba ditahan ke iktisar laba rugi dan menutup dividend. Ini ya. Kemudian diposting ke buku besar. Ini hasil post-closing trial balance setelah ada jurnal penutup. Jurnalnya akan disesuaikan lagi. Kemudian terkait dengan apa yang dapat disimpulkan dari siklus akutansi ini. Jadi yang pertama itu terkait dengan transaksi di pre-ode di jurnal yang sesuai. Kemudian memposting ke buku besar. Kemudian siapkan neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian siapkan post jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Kemudian siapkan neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Siapkan laporan keuangan dan neraca saldo yang disesuaikan. Siapkan entry jurnal penutup dan posting ke buku besar. Kemudian siapkan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian siapkan ayat jurnal pembalik. Kemudian yang terakhir adalah materi terkait dengan laporan keuangan untuk perusahaan merican leasing. Jadi ini adalah contoh untuk income statement dari China. Jadi yang ditunjukkan. Jadi klasifikasi dari laporan laba rugi itu menjadi beberapa kategori. Seperti laba kotor dari penjualan, kemudian pendapatan dari operasi, pendapatan sebelum pajak, penghasilan, dan laba bersih. Jadi informasi laba bersih ini harus ditampilkan di laporan laba rugi perusahaan meskipun menghilangkan itemnya. Ini adalah contoh untuk income statement untuk perusahaan merchandise, perusahaan dagang. Ini contohnya. Ini untuk return earning statement-nya. Kemudian financial position-nya. Kemudian terkait dengan perusahaan. Jadi kita perlu tahu bahwa perusahaan yang sebagian besar itu menggunakan akutansi berbasis accrual. Dan mereka itu mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja itu dipenuhi. Kemudian biaya dalam periode yang terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran uang tunai. Jadi di samping basis khas yang ketat perusahaan itu harus mencatat pendapatan hanya ketika mereka menerima uang tunai dan mencatat pengeluaran hanya ketika mereka membagikan uang tunai. Kemudian ini adalah contoh-contohnya. Terkait dengan cash basis dan accrual basis. Jadi cash basis dan accrual basis bagaimana pengakuan perusahaan yang menggunakan cash basis dan accrual basis. Kalau basisnya accrual itu ketika pendapatan dan kewajiban dipenuhi baru ada terjadi pengakuan. Sedangkan basis khas itu tanpa memperhatikan penerimaan dan pembayaran uang tunai. Sedangkan kalau basis khas ketika mereka ada penerimaan atau pembayaran uang tunai akan terjadi. Ini dipelajari untuk appendix 3. Demikian untuk penjelasan dari saya terkait dengan materi baptika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.